Intro Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan serangan di jalur Gaza kini baru tahap permulaan artinya serangan yang lebih besar kemungkinan akan datang untuk membalas perbuatan Hamas hal itu disampaikan Netanyahu dalam keterangan resminya pada Sabtu 14 Oktober ia mengaku telah berbincang dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan sejumlah pemimpin negara lainnya tujuannya untuk memastikan bahwa Israel mendapat dukungan penuh dari internasional Netanyahu yakin dukungan tersebut akan membawa pasukannya meraih kemenangan atas Hamas sebelumnya Israel telah memulai perang darat dengan menerjunkan pasukan dan tank ke jalur Gaza pada Jumat 13 Oktober mereka berusaha menargetkan pejuang Hamas dan membebaskan warganya yang disandera Israel juga telah memerintahkan lebih dari 1 juta warga Palestina yang tinggal di Gaza Utara untuk pindah ke selatan merintah ini digambarkan sebagai langkah kemanusiaan dalam konflik namun sebagian besar warga Palestina menolak seruan tersebut dan memilih tinggal di rumah saat ini jumlah korban meninggal di Gaza dilaporkan mencapai 2.269 jiwa Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!